Halo guys, balik lagi di Key Channel di video kali ini kita akan membahas soal 5 HP yang baru saja dirilis di negara asalnya dan layak ditunggu kehadirannya secara resmi di Indonesia dengan harga 2-3 jutaan versi Key Channel oke guys, tidak pakai lama, langsung saja kita mulai nomor 5 yang pertama ada Realme 5 Series setelah sukses dengan seri Realme 3 nya, Realme kembali merilis smartphone terbaru mereka yaitu Realme 5 dan Realme 5 Pro kedua HP ini memiliki beberapa peningkatan atau upgrade dari seri sebelumnya seperti pada Realme 5, HP ini sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 665 dengan pilihan RAM 3 atau 4GB sudah menggunakan konfigurasi 4 kamera di bagian belakang serta baterai yang lebih besar hingga 5000 mAh sedangkan pada Realme 5 Pro peningkatan yang diberikan ada pada prosesor yang lebih bertenaga yaitu Snapdragon 712 serta konfigurasi 4 kamera yang masing-masing beresolusi 48MP f1.8 Sony IMX586 8MP ultrawide kamera 2MP makro kamera dan 2MP sebagai depth sensor sedangkan kamera selfie nya menggunakan kamera beresolusi 16MP Sony IMX471 walaupun kapasitas baterai nya masih sama seperti seri sebelumnya tapi kali ini Realme 5 Pro sudah menggunakan USB Type-C pada colokan charger nya dan berikut ringkasan spesifikasinya sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon lonceng nya ya guys berikutnya ada Vivo Z1X Vivo Z1X adalah versi upgrade dari Vivo Z1 Pro yang dihadirkan Vivo untuk dapat tetap bersaing dengan HP-HP terbaru dari brand lainnya peningkatan pada versi ini dimulai dari layarnya dimana HP ini sudah menggunakan layar Super AMOLED beresolusi Full HD namun memiliki ukuran yang lebih compact yaitu 6.38 inch berbanding 6.53 inch pada Z1 Pro dan berkat penggunaan layar Super AMOLED ini sensor sidiknya juga sudah dipindahkan ke dalam layar selain itu sektor kameranya juga mengalami peningkatan jika pada Z1 Pro kameranya masih menggunakan lensa utama beresolusi 16MP f1.8 pada Z1X ini Vivo membenamkan kamera beresolusi besar hingga 48MP dengan aperture f1.8 untuk kapasitas baterai di HP ini memang lebih kecil dari Z1 Pro tapi di Z1X ini fast chargingnya sudah support hingga 22.5W dan juga sudah menggunakan USB Type-C Number 3 lanjut ada HP terbaru lainnya dari Realme yaitu Realme XT seperti HP sebelumnya Realme XT ini juga adalah versi upgrade dari Realme X yang sudah dirilis secara resmi di Indonesia awal bulan Agustus lalu sama seperti Realme 5 Pro HP ini juga sudah menggunakan prosesor Snapdragon 712 serta masih tetap tanpa slot microSD upgrade lainnya dari Realme XT ini adalah sektor kameranya yang sudah menggunakan setup quad camera dengan kamera utama beresolusi hingga 64MP f1.8 berbanding 48MP pada seri sebelumnya kamera keduanya adalah kamera ultrawide yang beresolusi 8MP f2.2 kamera makro 2MP di lensa ketiga dan 2MP depth sensor di lensa keempatnya namun untuk motorik pop-up kameranya pada seri ini dihilangkan dan Realme kembali menggunakan desain layar berponi sebagai tempat kamera selfie-nya nomor 2 tidak mau kalah dari brand lainnya Honor juga turut memanaskan persaingan smartphone kelas menengah tahun ini dengan menghadirkan smartphone terbaru mereka yaitu Honor 9X HP ini menggunakan layar full HD tanpa poni berjenis LTPS LCD seluas 6.59 inch serta sudah menggunakan motorik pop-up kamera beresolusi 16MP f2.2 kamera belakangnya menggunakan setup 2 kamera dengan kamera utama beresolusi 48MP f1.8 plus 2MP f2.4 sebagai depth sensor untuk sektor dapur pacu Honor 9X menggunakan prosesor HiSilicon Kirin 810 yang sudah memiliki fabrikasi 7nm serta dibekali dengan baterai besar hingga 4000 mAh terakhir ada smartphone terbaru dari Redmi yaitu Redmi Note 8 dan Note 8 Pro Redmi Note memang selalu menarik perhatian di setiap seri yang diluncurkannya dan tren ini masih berlanjut pada seri ke-8 ini dimana Redmi Note 8 dan Note 8 Pro sama-sama mengusung spesifikasi yang bagus di kelas harganya di bagian layar baik Note 8 maupun Note 8 Pro sama-sama menggunakan layar IPS LCD beresolusi Full HD namun yang membedakan adalah ukurannya dimana pada Note 8 standar memiliki layar seluas 6.3 inch sedangkan pada Note 8 Pro memiliki ukuran yang lebih besar yaitu 6.53 inch serta sudah menggunakan kaca pelindung Corning udara kelas 5 pada jeroannya Redmi Note 8 menggunakan prosesor Snapdragon 665 dengan baterai 4000 mAh sedangkan pada seri Pro menggunakan prosesor gaming terbaru dari Mediatek yaitu Helio G90T yang memiliki skor Antutu 220 ribuan serta memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh untuk sektor kamera keduanya juga sama-sama menggunakan setup kuat kamera namun pada Note 8 Pro sudah menggunakan kamera beresolusi 68MP f1.8 berbanding 48MP f1.8 pada Note 8 reguler ok guys, sekian dulu video kali ini tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah kira-kira HP apa yang paling kalian tunggu semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax